Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno Disini saya mendapatkan servisan HP Samsung yang terkena Air ya HP Samsung terkena air ini Tombol on off nya tidak berfungsi Dan tombol kembali Tidak berfungsi Dan di blazer Saya coba tadi tiba-tiba Tidak terbunyi Buat musikan juga mati blazernya Cara melepas Casing ini Kita lewat LCD Kita panasin Memakai blower Kita panasin Beberapa menit Makanya di bagian LCD harus kita pegang Biar terasa panasnya Bila sudah terasa panas Selalu di bagian LCD kita bungkar Tapi harus berhati-hati Nah HP setelah saya bungkar Di bagian Tutup belakang atau casing belakang Dan di atas baterai Dan di mesin-mesin ini masih ada airnya Nah seperti ini Maka HP kalau terkena air Tidak cepat dibungkar Atau tidak dibersihkan Akibatnya HP akan fatal Di bagian resistor-resistor Seperti ini Pasti akan mati Di tutup belakang juga masih banyak Ini airnya ya Nah seperti ini Masih Bisa menampung air HP ini ya Masih untung saja HP kalau masih bisa diselamatkan ya Tapi saya lihat di bagian Ini Air-air ini Mungkin aja sudah Banyak yang masuk ke mesin ya Kalau saya lihat kok Banyak sekali Nah ini di bagian tombol kembali Juga tidak berungsi Karena ini ya Karena Banyak airnya dan resisternya Ada yang rontok ya Sudah ada yang kropos Maka Langkah selanjutnya Cepat saja Kita lepas ini PCB Dari baterai Biar HP masih bisa tertolong ya Nanti kalau Tidak cepat tertolong Penyakitnya malah bertambah-tambah Langsung saja Kita bongkar ya Seperti ini ya Wah Kan sudah masuk ya Ini di bagian SIM ya Sudah seperti ini Sudah berkarat Nah Sudah seperti ini ya Teman-teman ya Maka HP harus cepat-cepat Dibongkar Nah ini Sudah berkarat Ini di bagian Flexible Handset Dan di Flexible touchscreen Ini sudah Berkarat juga Sudah terkena air Dan resistornya Sudah ada yang hilang ya Sudah ada yang rontok Nah yang penting HP kita bersihkan dulu Nanti Yang hilang-hilang ini Barusan kita Saya ganti ya Saya ganti saja Cara mengatasinya Bila HP terkena air Cepat dibongkar Dan kita bersihkan Seperti ini ya Teman-teman Jadi HP Jadi HP biar Tidak fatal Biar penyakitnya Tidak kemana-mana Tadinya Dibawa ke sini Masih hidup ya Teman-teman Saya uji coba Saya Tekan tombolnya Tidak bisa Nyala Tapi bila Ditekan tombol Home Kembali Beaknya ya Itu Masih bisa ya Masih bisa Hidup Tapi saya Buat Musikan HP Sudah tidak Berbunyi Bunyi sebentar Lalu mati ya Makanya langsung saja Saya Bungkar Dan Di bagian Yang terkena air Harus bersih Benar ya Teman-teman Jangan sampai Airnya Tersisa Nanti Walaupun Di bagian tutup belakang Seperti ini Airnya tidak bersih Juga Mengakibatkan Kefatalan HP Maka harus Kita bersihkan Airnya Yang Sungguh-sungguh Bersih Biar HP Tidak fatal Dan caranya Bila Tidak mempunyai Blower Atau open Seperti ini Ya Untuk Membersihkan Di bagian casing Ini kan Agak Seperti Apa ya Almonium Coil ya Kita Jemur saja Bila teman-teman Bisa membungkarnya Tapi kalau Hilang Seperti di resistor Kembali itu Di tombol kembali Itu ya Harus diganti Ya Karena Ini Jalurnya putus Karena jalurnya putus Maka harus diganti Harus dibenerin Kalau Ini sudah Kekelamaan ya Kalau tadinya Langsung dibawa ke sini Ya Tidak mungkin parah ya Ini Arnya belum bersih Maka di selah-selah ini Harus Dibersihkan Semua ya Nah Yang penting HP Bisa tertolong Terlebih dahulu Nanti Barusan yang Mati-mati Saya ganti Dan Ini Saya bikin Cara ini Caranya Untuk Membersihkan HP yang terkena Air ya Maka Cepat-cepat Saja Dibersihkan Nah Di bagian bluzzer Juga kita Harus kita Bungkar Karena Ini bluzzer-nya Juga Ada Airnya Ya Bluzzer Juga bisa Mati Kalau seperti ini Ya Bisa Shot Atau Konselet Mengakibatkan HP Mati Sebenarnya HP sekarang itu Bagus-bagus Dan Tahan lama Ya Cuman Pemakainya Saja Yang Dikin Tidak Tahan lama Ini Faktor Yang Memakai Cepat Rusak Nah HP Setelah Kita Bersihkan Ini Tadi Saya Cek-cek Ini Di Tombol On-Off Ini Sudah Kropos Kena Air Hilang Di Bagian Tombol On-Off Maka HP Mau saya Uji Coba Tidak Mau Tombol On-Off Dan nanti Tombol On-Off Dan Di Bagian Blazer Maupun Yang rusak Saya Ganti Dan ini Mau saya Uji Coba Dulu Saya Hidupkan Tidak Memakai Tombol On-Off Yang penting HP bisa Nyala Nanti Akan HP Ini Mau saya Service Yang Sangkat Sempurna Sudah Kembali Seperti Semula Insya Allah Bisa Kembali Seperti Semula Nah Terlebih dahulu Setelah kita Persihkan HP kita Uji Coba Karena Airnya Sudah Tidak Ada Nah Ternyata HP Sudah Bisa Menyala Tapi Masih Ada Yang Rusak Nanti Mau Saya Benerin Semuanya Karena Yang Rusak Di Bagian Tombol On-Off Harus Kita Ganti Dan Di Bagian Potos Jalur Tombol Pihak Sudah Potos Nanti Mau Saya Ganti Bila Ingin Mencari Cara Untuk Membenerin Tombol Pihak Saya Dulu Sudah Membuat Caranya Atau Tutorial Di HP C7 Prime Juga HP Masih Bisa Menyala Normal Tapi Tombol On-Off Belum Saya Ganti Nanti Saya Ganti Yang Penting HP Sudah Bisa Menyala Terlebih Dahulu Mungkin Cukup Sekian Ini Cara Untuk Membersihkan HP Yang Terkena Air Caranya Seperti Ini Kalau Cara Seperti Ini Pasti HP Akan Kembali Dengan Normal Akan HP Ini Akan Normal Jadi Sudah Tidak Khawatir Lagi Untuk Kita Pakai Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh